Setelah pengumpuman Hiroshima dan Nagasaki, serangkaian peristiwa penting terjadi yang mengakhiri akhir perang dunia kedua dan dampaknya pada dunia yang pertama yaitu kepatuhan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan secara resmi melalui radio bahwa Jepang menyerah pada sekutu pengumpuman ini diikuti oleh penghentian permusuhan dan persetujuan untuk menyerah tanpa syarat. 2 September 1945, Jepang juga menyerah secara resmi dan ditandatangan di atas kapal perang USS Mishoru di Teluk, Tokyo Peristiwa ini menandai akhir perang dunia kedua. Yang kedua yaitu dampak sosial dan kemanusiaan, kehilangan nyawa dan kerusaha, ribuan orang tewas seketika dan banyak lagi yang mengalami luka berat serta radiasi jangka panjang. Kota-kota Hiroshima dan Nagasaki mengalami kerusakan yang luas dan membutuhkan waktu lama untuk pulih efek radiasi. Banyak korban selamat mengalami masalah kesehatan jangka panjang akibat radiasi termasuk kanker dan penyakit radiasi lainnya. Yang ketiga yaitu dampak geopolitik dan militer. Pengembangan Hiroshima dan Nagasaki menandai dimulai era senjata medel, mengubah dinamika kekuatan medel dan mendorong pelombaan senjata medel selama perang dingin. Kementukan PBB Pada tanggal 24 Oktober 1945, perseriakatan bangsa bangsa atau PBB didirikan dengan tujuan utama mencegah konflik global dan mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional. Yang keempat yaitu rekonstruksi dan perubahan sosial di Jepang. Rekonstruksi Kota Hiroshima dan Nagasaki menjalani proses rekonstruksi yang panjang dan mendalam. Banyak upaya dilakukan untuk membangun kembali infrastruktur dan merawat korban yang selamat. Selanjutnya, Transformasi Politik dan Ekonomi Jepang mengalami transformasi politik dan ekonomi yang signifikas. Termasuk reformasi yang dilakukan oleh kekuatan penduduk Amerika Serikat yang mengarah pada pembentukan Jepang sebagai negara demokrasi dan ekonomi modern. Pengembangan ini tetap menjadi topik yang kontroversional dan penting dalam sejarah dengan banyak diskusi mengenai etika pengguna senjata nuklir dan nampak terhadap kemanusiaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. See you next video. See ya. See ya. Terima kasih.